Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua untuk jenis setrum ikan PAC ini apa sih bedanya kalau kita gunakan kapasitor dengan yang tidak pakai kapasitor itu yang pertama ya dan yang kedua apa sih bedanya kapasitor ini kalau dipasang di output setrum ikan PAC ini dengan pemasangan seri dan paralel ya jadi saksikan video ini agar bisa teman-teman ambil contoh dalam penggunaan setrum ikan PAC pertama-tama kita akan coba hidupkan setrum ikan PAC ini tanpa menggunakan kapasitor ya kita hidupkan kapasitor tanpa saya ubah untuk settingan flip-flopnya ya ini yang pertama hidup tanpa menggunakan kapasitor dan cara yang kedua yaitu kita hubungkan seri ya kita hubungkan seri antara kapasitor ini outputnya saya pasang seperti ini dan yang dari setrum PAC-nya saya masukkan ke kapasitor seperti ini ini 12 mikro ya outputnya masuk ke jalur air ya atau yang ke jalur bolam lampu kemudian saya coba hidupkan kembali untuk cahayanya hampir sama ya untuk cahayanya sendiri hampir sama dengan susunan seri ya dari kapasitor ini oke untuk cahayanya pun saya lihat tadi hampir sama ya dengan yang tidak menggunakan kapasitor kita akan coba pasangkan dengan pasang paralel teman-teman paralel seperti ini ini saya pasangkan di kapasitor ini kedua kakinya saya pasangkan ke kapasitor dan outputnya kita akan pasangkan outputnya seperti ini nah saya pasangkan outputnya seperti ini ya jadi dua buah jalur ini yang ke jaring ikan yang kita susun paralel dengan kapasitor ya teman-teman kita akan coba hidupkan kembali strom PAC ini nah ini bedanya ya jadi kebiasaannya berarti kalau untuk kalau untuk digunakan strom ikan PAC ini kita gunakan menggunakan kapasitor berarti yang cocok tadi adalah yang tidak menggunakan kapasitor atau yang menggunakan kapasitor tapi dengan susunan seri ya teman-teman seri tapi bukan paralel seperti ini kalau paralel seperti ini seperti yang teman-teman lihat percaya yang keluar itu sangat redup sekali ya sangat-sangat redup sekali jadi tidak saya rekomendasikan menggunakan cara seperti ini dan cara yang direkomendasikan tadi adalah menyusunnya dengan susunan seri seperti ini jadi kita lepas dulu nah bisa disini serinya atau bisa dikabel ini terserah nah nanti outputnya ambil disini satu yang ke air kemudian yang kesini satu ya teman-teman atau sebaliknya ya sebaliknya seperti ini yang ini kita pindahkan ke yang merah nah berarti yang outputnya adalah disini ya ini satu output ke air kemudian ini satu outputnya yang menuju ke air seperti itu mudah-mudahan ini nampak ya cara pemasangannya kemudian kita tes kembali untuk setrempikan VAC ini nah teman-teman bisa lihat nyalanya hampir bagus sekali ya dibanding yang menggunakan kapasitor dengan susunan paralel tadi ini yang menggunakan kapasitor jadi pemasangannya seperti ini dan perbedaannya seperti yang teman-teman lihat tadi antara seri dan paralel ataupun untuk yang tidak mau menggunakan kapasitor teman-teman bisa pasang langsung seperti ini ya ini tidak usah dipasang kapasitornya outputnya langsung ke air atau ke bola lampu seperti ini maka hasilnya pun nampak seperti ini ya berfungsi dengan normal berfungsi dengan baik untuk setrempikan VAC itulah perbedaan antara setrempikan VAC yang menggunakan kapasitor dan tidak menggunakan kapasitor serta yang menggunakan kapasitor dengan susunan seri ataupun paralel teman-teman bisa lihat bedanya jadi silahkan pilih sesuai dengan maunya teman-teman semua baiknya seperti apa terima kasih telah menonton sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya salam mandala elektro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati